Dari intelijensi yang memang dapat dipercaya dan kami juga tidak mungkin membukakannya kepada publik siapa yang memberikan kepada kami karena sifatnya rahasia, dan sifatnya sangat rahasia, ini harus kami berlindungi. Mencium tangan Sambo, lalu Sambo pun mencium kening putri istrinya, kemudian memeluknya. Nah, tidak lama kemudian putri menangis, meminta maaf kepada orang tua Yosua, lalu mata Sambo juga sempat memerah, ekspresi wajahnya larut dalam tangis istrinya. Lalu apa arti tangis putri dan wajah sedih Sambo kali ini? Dan bagaimana keluarga Yosua meresponsnya? Langsung saja kita temui melalui Zoom kuasa hukum keluarga Yosua, Bapak Mansur Febrian yang sudah bergabung. Selamat sore, Pak Mansur. Selamat sore, Bang Alfa Mandalika. Salam sehat. Oke, salam sehat Pak Mansur. Langsung saja nih Pak Mansur. Di sidang pembuktian pekan ini, Putri Chandrawati, istri Ferdi Sambo sempat menangis, meminta maaf kepada ayah dan Ibu Yosua Hutabaran. Tangis putri minta maaf ini membuat Ferdi Sambo juga terlarut, karena kita sempat menyaksikan saat siaran langsung sepintas mata Ferdi Sambo seperti memerah nih Pak. Nah, Pak Mansur, apakah ayah dan Ibu Yosua menerima permintaan maaf dari Putri dan Sambo? Tentunya dari pihak keluarga, apabila permintaan maaf itu disampaikan dengan tulus dari hati nurani yang paling dalam, tidak mungkin tidak dimaafkan. Dan seperti itu. Namun fakta yang kami lihat, di jalannya persidangan, Ibu Putri meminta maaf dengan cara tekstual, seperti tidak langsung dari hatinya, seperti tradisi sebuah penyesalan ketika seseorang tersebut dihadirkan ataupun dipertemukan di dalam sebuah persidangan. Hanya seperti sebuah tradisi. Namun kita juga tidak boleh sehuzon. Harapan kami juga, Ibu Putri dan Pak Sambo ini betul-betul bertobat, dan betul-betul memang menyesali apa yang sudah dilakukannya. Karena kami juga masih mengedepankan asas peraduga tidak bersalah, kami tidak ingin menjustifikasi Pak EPS dan Ibu PC sebagai pelaku, karena kita menghormati peradilan kita. Namun, karena sudah banyaknya skenario yang terjadi di dalam perkara ini, hampir sudah lima bulan yang beliau sampaikan, dan ada juga pengakuan penyesalan oleh Pak Sambo di dalam persidangan. Jadi, keluarga sampai hari ini, apabila memang permintaan maaf itu disampaikan dengan kulus, tentunya ada ucapan maaf juga dari pihak keluarga. Namun, karena lihat gesturnya seperti gestur tidak serta-merta keluar dari hati, dan masih ada seperti mimik yang memang, wah, saya tidak bersalah nih. Kan seperti itu, kalau kita lihat secara kasat mata ya. Keluarga masih menyimpan sebuah rasa sakit karena kehilangan anak tercinta. Nah, begitu, Bunga Alpah. Oke, Pak Mansur, kalau kita menyaksikan siaran langsung, Ayah Yosua sama Luta Barat juga sempat menggeleng-gelengkan kepala nih saat Putri meminta maaf. Nah, apakah geleng kepala ini berarti Ayah dan Ibu Yosua tidak memaafkan Putri dan Sambo nih? Atau sebatas tidak bisa menerima perbuatannya saja? Apapun alasannya. Seperti itu, Pak Mansur. Baik, tentunya geleng-geleng kepala dari Pak Samuel ini sangat mengandung makna ya, Bunga Alpah. Jadi, disini saya menilai bahwa apakah begitu gengsi yang mengaku sebuah kesalahan dan mengucapkan rasa maaf dari awal, baru muncul di persidangan ketika awak media semua menyaksikan, barulah ada kata-kata maaf dengan cara terstruktur. Karena itu saya lihat juga tertulis ya secara sistematis. Sangat rapi sekali. Apakah itu memang menjadi sebuah kebiasaan yang dilakukan oleh istri pejabat ataupun pejabat ketika meminta maaf kepada masyarakat kecil? Namun disini adalah yang ingin kami tegakkan. Keluarga sangat kehilangan almarhum, sangat merasa sakit hati, karena anaknya pulang dengan kondisi yang sangat mengenaskan, namun masih di fitnah, dituduh melakukan tindak pidana pelecehan seksual yang sampai hari ini tidak pernah ada bukti yang konkret, real, maupun saksi, yang ada hanya sebuah narasi, cerita, yang menjadi alibi untuk membenarkan apa yang telah dilakukan oleh oknum-oknum ini. Begitu, Bung Alfa. Oke, Pak Mansur, Sambo juga sempat mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi akibat perbuatan anak bapak ke istri saya, seperti itu. Nah, setelah sidang selesai, apakah ayah Yosua sempat menyinggung ucapan Sambo ini, Pak? Dan apakah mungkin kata-kata Sambo akhirnya akibat perbuatan Yosua, seperti itu, yang membuat ayah Yosua berat untuk memaafkan putri dan Sambo? Pak Mansur. Ya, terkait permintaan maaf yang dilakukan oleh Pak Sambo di persidangan, menurut kami ada sebuah penekanan dari sorot matanya. Karena saya diajarkan dari kecil oleh orang tua ketika saya melakukan kesalahan dan meminta maaf kepada orang lain itu ada sikap menunduk. Tapi saya lihat dalam persidangan ini sangat jelas, kita lihat juga bahwa ketegasan beliau dalam menatap mata, menatap wajah daripada orang tua almarhum ini, itu menunjukkan bahwa saya ini tidak bersalah. Atau justru ada hal-hal lain bahwa saya bisa membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Dan kemudian, hal ini terbukti hari ini dalam persidangan, ibu daripada almarhum dan juga orang tua membantah bahwa kau mau minta maaf hanya sebatas di bibirmu saja, tidak dari hatimu. Itu yang disampaikan oleh orang tua. Berarti dapat kita maknai permintaan maaf yang disampaikan oleh Pak Sambo kepada keluarga pada persidangan kemarin, masih dimilai bahwa itu tidak sesuai dengan keinginannya dalam hati Nurani. Terlepas dari gestur yang disampaikan. Baik Pak Mansur, di selatangis Ibu Yosua juga di persidangan, sempat mengatakan bahwa sudah puas kalian bunuh anakku. Ibu Yosua juga mengatakan bebaskan anakku dari fitnah. Apakah ini sinyal buat Ibu Yosua sulit memaafkan Sambo dan Putri? Atau ini semata-mata hanya karena Ibu Yosua ingin menumpahkan isi hatinya langsung ke Sambo dan Putri? Sulit menerima sebuah kehilangan itu suatu hal yang sangat lumrah dan lazim. Apalagi seorang Ibu yang sudah melahirkan anaknya, yang menjadi harapan keluarga, menjadi kebanggaan keluarga, tiba-tiba pulang dengan kondisi mengenaskan dan juga disampaikan sebuah fitnah-fitnah yang keji, yang melupai harkat dan martabat keluarga. Kenapa bila ini tidak dibersihkan, ini akan melekat terus kepada keluarga bahwa anaknya menjadi seorang pelaku pelecehan seksual. Walaupun kita ketahui semua skenario pelecehan seksual ini sudah dibantahkan di durian tiga dan seharusnya tidak terjadi lagi. Itulah keunggungan-keunggungan dari seorang Ibu yang menurut tema kami ini akan terus terpatri dalam hatinya bahwa anak saya sudah diperlakukan secara keji. Walaupun kita ketahui adik almarhum juga masih berdinas di institusi Polri, tapi itu tidak serta-merta menghapuskan tragedi naas kejian yang dilakukan oleh para pejabat ini. Oke, Pak Mansur kita kembali ke kesaksian ayah dan Ibu Brigadir Yosua. Pastinya tim Yosua juga intens kan berkomunikasi dengan ayah dan Ibu Yosua, termasuk informasi-informasi baru di luar BAP, seperti dugaan konsorsium 303 misalnya. Nah, apakah informasi di luar BAP ini yang membuat Ibu Yosua mengatakan kejahatan apa yang kau tutupi kepada Sambo? Apa maksud Ibu Yosua mengatakan kejahatan apa yang kau tutupi, Sambo? Tentunya ini sangat mengandung makna yang sangat dalam dan memang harus betul-betul dijali kalau memang ada keseriusan yang lebih dari pihak Polri untuk mengungkap perkara apa sebetulnya yang akhirnya harus menewaskan seseorang Brigadir. Berarti apa yang disampaikan keluarga bukan tanpa makna, karena kami mendapat informasi ini, ketua tim kami juga, itu berdasarkan sumber dari intelijensi yang memang dapat dipercaya dan kami juga tidak mungkin membukakannya kepada publik siapa yang memberikan kepada kami karena sifatnya rahasia, sifatnya sangat rahasia, ini harus kami lindungi. Namun perkara ini bisa terungkap itu adalah berdasarkan kesaksian dari intelijensi yang kami himpun, kami rangkai, kami padankan terhadap bukti-bukti yang kami miliki, lalu kami lakukan secara projustisia, kami sampaikan ke Baris Krim Polri untuk ini ditindaklanjuti. Hal ini, informasi ini dapat dinyatakan pakta dan 100% nyata karena perkara ini bisa sampai di meja hijau, di persidangan ini. Karena dari awal kami tidak pernah menjustifikasi menuduh seseorang yang membunuh itu siapa, kami menyampaikan secara lidik sifatnya, dan siapa yang menjadi tersangka itu adalah hasil daripada pengembangan, daripada penyidik yang mengerucut kepada sang jenderal yang menjadi otak pelaku ini. Baik Pak Mansur, dalam sidang pembuktian pakan ini juga tim kuasa hukum keluarga Yosua, Bapak Kamarudin Simanjuntak juga sempat mengunggapkan bahwa Putri Candrawati menjadi penembak ketiga. Nah Putri pun membanta statement dari Bapak Kamarudin Simanjuntak. Lalu apakah di mata tim kuasa hukum keluarga Yosua, soal penembak ketiga ini termasuk bagian dari apa yang Ibu Yosua katakan? Seperti kejahatan apa yang kau tutupi? Ya terkait tugaan Ibu PC melakukan penembakan juga, itu juga tentunya suatu yang kami mendapatkan informasi secara intelijen, karena walaupun si Pak Epes ini tadinya menjadi KD Pro PAM, polisinya polisi, dan juga menjadi Satgas Merah Putih, namun saya yakin tidak semua pro akan apa yang beliau lakukan, kan seperti itu. Faktanya ada yang menyampaikan kepada ketua tim kami secara intelijen, bahwa dugaan Ibu PC juga melakukan hal tersebut, namun itu juga harus dibuktikan secara saintifik ya, karena sampai hari ini juga kita tidak tahu senjata siapa yang digunakan. Nanti ketika pemeriksaan ahli, kami mengharapkan ada penjelasan dari ahli terkait song-song peluru siapa sebetulnya yang digunakan. Kemudian apakah benar seorang Barada ini memiliki Glock 17? Kenapa Barada memiliki Glock 17, sedangkan Brigadir memiliki HS? Itu kan sebuah ketimpangan yang sangat nyata. Jadi karena persidangan ini juga masih berlanjut, apakah ketika pembuktian nanti ke depan ada fakta-fakta baru yang terungkap, inilah tugas kepolisian, tugas penegakan hukum hari ini untuk betul-betul merestorasi penegakan hukum kita di Indonesia. Baik Pak Mansur, di depan Hakim dan Jaksa, Sambo juga sempat mengatakan bahwa siap bertanggung jawab atas perbuatannya. Tapi melihat reaksi Hakim dan Jaksa, misalnya ART Susi yang menurut Hakim berbohong dan membuat kesaksian settingan, kemudian kecurigaan Jaksa juga apakah Susi pakai handsfree di telinga saat sidang untuk mendengar arahan jarak jauh. Lalu apakah keluarga Yesus percaya nih, Sambo akan bertanggung jawab secara hukum sedangkan Hakim dan Jaksa ini saja curiga ada upaya yang tidak bertanggung jawab dari tim Sambo dalam persidangan, Pak Mansur. Ya baik, terkait keterangan Susi, kemarin ada kecurigaan menggunakan handsfree. Seharusnya memang di dalam kuhap ya harus diatur juga. Terkait saksi mungkin yang menggunakan penutup kepala, selama-selama harus dapat diledah terlebih dahulu ya untuk memastikan tidak ada yang mengajari, tidak ada yang mengarahkan. Karena Susi itu kemarin adalah menjadi saksi fakta yang ada di lokasi yang seharusnya menyampaikan apa yang dia tahu, apa yang dia rasakan, dan apa yang dia alami sendiri. Tidak boleh ada yang ditutupi. Karena dampaknya adalah dampak pidana untuk si saksi ini. Jangan sampai saksi ini menjadi saksi palsu ataupun saksi yang dibayarkan seperti itu. Dan kita ketahui ART ini bahwa ada hubungan pekerjaan dengan Pak EPS dan Ibu PC. Apakah ini juga mempengaruhi daripada kesaksiannya? Ini juga harus digali lebih dalam. Kemudian terkait Pak Sambu yang mengatakan, saya siap bertanggung jawab terhadap apa yang sudah dilakukan ataupun apa yang sudah terjadi. Ini menjadi fakta hukum bahwa sudah ada pengakuan bahwa beliau lah yang melakukan semuanya ini, kan seperti itu. Ini sebuah fakta hukum. Karena fakta ataupun kesaksian di dalam persidangan menjadi sebuah fakta hukum. Namun kita juga harus jeli juga. Jangan sampai apa yang dia iakan juga nanti dia bantah. Kita mengambil contoh kasus, dia sudah di PTDH-kan. Dia banding, setelah banding dia kalah, akhirnya dia juga sampai hari ini masih melakukan perlawanan secara PT UN. Institusinya sendiri saja dia lawan. Apalagi kami sebagai masyarakat yang hanya mencoba menyuarakan sebuah keadilan untuk terungkap, seterang menerang mungkin, dan untuk memperbaiki hukum kita. Karena kejadian ini bukan hanya digunakan untuk kepentingan ataupun keadilan keluarga Joshua, tidak. Tapi ini untuk seluruh masyarakat Indonesia. Ini diperjuangkan untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kemanfaatan hukum ini harus nyata. Keadilan ini harus nyata. Tidak ada keberpihakan. Itu tujuan kami. Oke, baik Pak Mansur. Salah satu kejadian di sidang pembuktian yang menarik perhatian publik adalah saat putri mendatangi Sambo. Mencium tangan Sambo, lalu Sambo pun mencium kening putri. Dan memeluk putri. Di mata keluarga Joshua, apa maksud peluk cium Sambo dan putri di sidang pembuktian ini? Dan apa yang ingin dibuktikan Sambo dan putri kepada Hakim dengan melakukan peluk dan cium? Seperti itu, Pak Mansur. Baik, jadi kalau ditarik ke belakang bahwa ketua tim kami sempat menyinggung bahwa antara Pak Epes dan Ibu PC ini ada kerenggangan. Tidak pernah tinggal bersama setiap hari. Dan itu juga di aminkan oleh beberapa saksi di dalam persidangan bahwa kadang Pak Epes baru pulang itu hari Sabtu atau Minggu, kalau tidak salah ya. Nah, apakah ini akan menunjukkan bahwa saya selama ini harmonis loh. Tidak ada masalah, kan seperti itu. Namun, hal tersebut apakah bisa memberikan keyakinan kepada Hakim di kemudian hari? Kalau dari kami pribadi, melihat hal tersebut hanya sebuah retorika. Baik, Pak Mansur. Nah, menurut Anda apakah tangis penyesalan peluk cium dan gestur tubuh lain Sambo dan putri ini akan menyentuh hati majelis Hakim nih? Karena menyesali perbuatannya, meminta maaf. Maka Hakim bisa saja meringankan hukum Sambo dan putri ya, Pak? Kami tidak bisa mendahului apa yang jadi keputusan majelis Hakim. Namun memang sudah banyak tradisi ketika seorang terdakwa ini menghadapi masalah hukum dan di persidangan. Biasanya memang ada tangisan, ada pelukan, ada permintaan maaf. Tentunya apakah majelis Hakim akan menilai subjektif karena sudah ada permintaan maaf atau justru objektif dengan alat bukti yang sudah majelis Hakim himpun nantinya. Karena semua ini harus bersesuaian. Atau justru bahkan hal ini menjadi sebuah pemerat untuk si terdakwa ini. Yang jelas, kami juga berdoa bahwa persidangan ini berjalan dengan baik dan para terdakwanya mendapatkan sebuah pintu untuk mereka bertobat ke depan yang tidak terjadi seperti ini lagi, seperti itu. Oke Pak Mansur, ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi ke Bapak langsung dari sidang pembuktian pekan ini. Pertama tentang handphone milik Almarhum Yosua. Pengacara Sambo dan Putri, Bapak Febri Diansyah sempat mengatakan bahwa handphone Yosua ada di kejaksaan menjadi barang bukti. Nah selama ini kuasa hukum Yosua juga sering menanyakan keberadaan soal handphone milik Yosua tersebut. Nah, apakah betul handphone itu ada di kejaksaan ya Pak? Kami tidak mengetahui. Karena yang kami tahu awal kejadian ini, handphone ini diretas, keluarga semua diretas. Sehingga ketua tim kami sangat kesulitan berkomunikasi dengan keluarga. Kemudian handphone daripada almarhum kami tidak pernah menerima. Kalau memang mau disita seharusnya dikembalikan dulu kepada keluarga. Jangan sampai langsung diserahkan. Ataupun dibuang mungkin kan seperti itu. Sampai hari ini kami tidak pernah melihat bagaimana bentuknya. Namun yang jelas ada tiga handphone milik almarhum yang tidak diketahui keberadaan. Kalau dikatakan sudah disita oleh jaksa penuntut umum, harusnya pihak keluarga juga mendapatkan tembusan. Seperti kami juga menerima berita acara penyerahan almarhum waktu itu. Dan juga sebagian mungkinnya baju daripada almarhum. Namun untuk handphone dan juga baju yang dikenakan ketika hari naas, kami tidak mendapatkannya. Harapan kami nanti ketika pembuktian lebih lanjut, dapat ditunjukkan ketika di persidangan. Apakah itu betul-betul handphone milik almarhum? Dan nomor milik almarhum kami juga tidak tahu. Oke, baik. Pak Mansur, sidang pembuktian juga mendalami soal ajudan Putri Chandrawati yang semuanya laki-laki. Menurut Hakim di tentara, pejabat perempuan ajudannya juga perempuan. Lalu Putri Chandrawati juga sudah merespons hal tersebut di sidang pembuktian dengan mengatakan bahwa ajudan laki-laki yang memilih adalah sambo, bukan dirinya. Nah, Pak Mansur, di mata Anda, ke mana nih arah pendalaman Hakim soal ajudan Ibu Putri yang semuanya laki-laki? Karena kemungkinan Hakim ingin mendalami hal tersebut, baru ditemukan mungkin hari ini seorang ajudannya yang mengawal ibunya adalah semuanya laki-laki, tidak ada perempuan. Walaupun memang ketahui Bapak EPS ini adalah Kadipropam, tidak yang memilih semuanya. Kami juga tidak tahu apa tujuannya. Harusnya secara lazimnya ada perempuan yang mungkin bisa memijit ibu ketika capek, tidak ada hal-hal negatif yang difikirkan orang. Seharusnya ini akan digali oleh majelis Hakim alasan apa sebetulnya yang melandasi harus semuanya laki-laki. Apakah tidak percaya dengan perempuan? Padahal perempuan-perempuan di polisian ini juga sangat mahir-mahir sebetulnya. Tapi kita tunggu saja nanti dalam pembuktian apa yang akan digali lebih dalam oleh majelis Hakim. Kami juga bagi penasihat hukum tidak mengetahui hal tersebut. Oke, baik Pak Mansur. Pertanyaan terakhir Pak, pendalaman lain yang dilakukan Hakim adalah soal pisah rumah antara Sambo dan Putri Chandrawati dan juga soal anak ketiga Sambo yang menurut pengakuan Najudan Sambo adalah anak angkat. Nah kemana nih arah pendalaman Hakim ini, Pak Mansur? Dan dari semua pertanyaan saya di Newsmaker Pekan ini, apakah Pak Mansur sudah bisa memperkirakan ke arah mana nanti majelis Hakim akan merancang fonis? Silahkan, Pak Mansur. Tentunya majelis Hakim menggali terkait anak Ibu PC yang terakhir ya. Bahwa itu adalah anak angkat. Karena kita ketahui dari awal kejadian perkara ini, baik penasehat hukumnya, maupun baik Ibu PC, dan yang lainnya juga menyampaikan bahwa kami ada anak kecil di rumah tanpa kita ketahui itu anak biologi siapa, dan itu anak masih menyusui atau tidak, karena itu menjadi pertimbangan Hakim. Kemudian dari Komunas Perempuan juga terlalu lancang bahwa Ibu PC ini sakit dan memiliki anak kecil. Nah, apakah apabila memang terbukti ini adalah anak angkat, itu menjadi alasan pembenar ataupun alasan peringan nantinya ketika majelis Hakim memutuskan. Karena majelis Hakim juga tidak mau ketika memutuskan sesuatu hal itu tidak menghormati hak hukum daripada seorang Ibu yang mungkin sedang menyusui ataupun baru melahirkan yang seperti itu. Ini harus dibuktikan, karena selama ini kami tidak mengetahui. Yang kami ketahui secara intelijensi adalah anak terakhir ini, yang paling kecil ini adalah anak angkat setahu kami. Dan kalau memang dibuktikan di persidangan oleh saksi bahwa itu anak angkat, berarti jugaan kami selama ini terbukti dan tidak ada alasan hukum yang mendasar untuk tidak menahan Ibu Pukteri waktu itu. Jangan sampai anak selalu jadikan alasan, jadi bantalan ketika orang tuanya mendapatkan masalah. Jangan sampai juga nantinya si anak ini beranggapan bahwa majelis Hakim dan penasihat hukum ini sangat kejam kepada kami, hak hukum kami diabaikan. Jangan sampai ada seperti itu. Karena tujuan keadilan ini adalah untuk kemanfaatan untuk masyarakat semuanya. Ini harus dibuktikan juga, karena penasihat hukum yang kita tahu selalu menggaungkan bahwa punya anak kecil, punya anak kecil. Tapi ini anak siapa dan apakah masih menyusui? Sedikit mungkin saya tambahkan, terkait nanti ketika putusan majelis Hakim, bukan berarti kami mendahului daripada putusan Hakim, dari jalannya pemeriksaan, kami menilai bahwa 340 ini sudah terpenuhi, karena sudah ada niat, sudah ada perencanaan, dan sudah ada yang dipersiapkan. Contohnya apa? Ada pengakuan daripada para saksi bahwa sudah ada senjata, sudah ada luruh, kemudian sudah ada yang disuruh. Kalau memang ini akan membantah bahwa tidak pernah ada perencanaan, kenapa harus menyuruh orang lain dengan kuasanya, kenapa tidak langsung hari itu juga dieksekusi oleh pribadinya, kalau memang betul-betul arkad dan martabatnya ini dilecehkan. Dan kenapa tidak dilaporkan? Jangan penegak hukum ini mengajari masyarakat tidak melakukan penegakan hukum. Apalagi ini polisinya polisi yang harusnya dua kali ataupun double menjadi contoh untuk masyarakat. Oke, baik. Kuasa hukum keluarga Yusuf, Bapak Mansur Febrian, terima kasih atas diskusi sore ini di Newsmaker. Terima kasih, Pak Mansur. Salam sehat selalu, Pak. Salam sehat. Ya, demikianlah Newsmaker pekan ini. Kita akan berjumpa pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Saya Alfa Mandalika pamit. Sampai jumpa.